Mau angkat kaki boleh? Siap, siap. Tentu Riko biasanya angkat kaki. Kok masih di sini? Belum, belum, belum. Ini bukan settingan. Banyak orang yang berpikir bahwa ini settingan. Ya namanya lagi patroli. Dilihat orang rame, ada dua puluhan. Yang memberikan laporan pada saat itu adalah anak motor yang kebetulan lewat. Lagi lewat. Ya, gue nggak menyalahkan. Mungkin dia berpikir bahwa ada yang corek-corek dan segala macem. Laporin lah ke Jaguar. Jaguar berangkat ke situ. Terima kasih. Terima kasih. F-nya kan dari fake. I-nya dari ink. Shit-nya gue ambil SA-nya. Jadi Fish. Oke. Gue udah tau. Jadi kalau untuk gue ngaleng. Gue berkarya lewat gambar. Gue pakai nickname Fish. Kalau untuk berkarya gue di media yang berbeda. Di hip-hop. Gue pakai FKN ST. Oke. FKN ST sebenarnya ya sama. Sebenarnya kependekan juga dari fake shit. Tapi kalau misalkan. Apa namanya. Kalau misalkan. Ada arti lagi. Sebenarnya FKN ST itu fitur non-statement. Oke. Tapi sebenarnya. Rumah gue berkarya. Rumah idealisme gue dalam tanda kutip. Yang coba gue bangun adalah fake shit. Oke. Berarti teman-teman kalau. Lihat gravity. Tulisannya Fish. Udah tau dong. Udah tau. Udah. 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 Agak sulit gue. Kalau misalkan gue harus. Tidak memperlihatkan fisik gue. Dan segala macem. Jadi memang dari awal. Ya gue. Bersenang-senang aja. Dan gue juga. Karena gue juga punya konten. Meet di artis kan. Di. Youtube. Youtube gue. Jadi ya. Gara-gara itu juga. Akhirnya gue kayak. Apa namanya. Tercongkel kembali. Kayak. Gue dulu. Pernah kulir di seni rupa. Ikit Jakarta. Akhirnya. Terau bangun kan. Terau bangun. Iya bener. Muklai sih tuh. Muklai. 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 Lumayan banyak tuh. Kayaknya beda 2 tahun sih. Bang. Hahaha. Mau angkat kaki gue. Siap siap. Kayak nggak. Sandar. Kok biasanya angkat kaki. Oh iya. Halo. Kok masih di sini. Belum. Belum. Oh iya. Maksudnya. Kita harus siap ya. Feedback-nya bi. Nah. Berapa minggu yang lalu tuh. Sempet ada yang viral nih. Filmnya nih. Yang waktu di. 86 bro. Oh iya. Sering dibahas tuh bener. Jagoan. Tim jagoan. Kalau sering dibahas gue nggak mau deh. Tapi ini harusnya. Tapi nggak apa-apa juga. Gue butuh momentum sepertinya. Karena beda. Beda market nih. Ada market dan beda. Maksudnya gini. Ada beberapa. Ada beberapa. Waktu. Momen. Kayak. Ini sebenernya. Gue. Pada saat itu bikin. Bikin. Apa ya. Bikin gambar. Bareng hairspun kebetulan. Bareng hairspun. Bareng hairspun yang ngajak. Bareng hairspun itu bang. Mal gitu. Dan. Sebenernya. Gue berpikirnya. Itu. Ya polisi memang. Iseng aja. Lewat. Ya namanya lagi. Apa namanya. Patroli. Lihat orang rame. Ada dua puluhan. Itu posisi jam berapa tuh. Pagi. Setengah dua. Setengah dua pagi. Itu udah tidur kok ya. Setengah dua tuh. Sang istri. Bagaimana tuh. Nah. Sang istri nggak ada masalah. Sang istri nggak ada masalah. Berarti tuh nggak. Nggak bro. Karena kita kan sepertinya. Nah ini. Ini yang harus di. Momentum yang oke juga nih. Buat gue bilang. Bahwa. Eh. Ini bukan settingan gitu. Banyak orang yang berpikir. Bahwa ini settingan gitu. Nah. Cuma balik lagi ya. Netizen kan. Maha benar ya. Jadi. Mau gimana ya. Ini urutannya adalah. Gue dulu tayang. Ternyata viewernya bagus. Nggak lama. Kemudian nongol di ranah film. Ranah film itu adalah kayak sub. Sub apa ya. Sub konten. Sub akun dari. Si 86. Jadi. Di. Di. Polis. Di 86 itu. Mereka punya kameramen dan segala macam ya kan. Kru. Nah itu. Yang raw footage. Raw footage nya akan tayang di ranah film. Oke. Sebelum 86 tayang. Ranah film dulu tayang. Nah dari situ baru ketahuan tuh. Ternyata. Yang memberikan laporan pada saat itu adalah. Eh. Anak motor yang kebetulan lewat. Lagi lewat. Lagi lewat. Nggak. Gue nggak menyalahkan. Mungkin dia. Berpikir bahwa. Wah ada yang coret-coret nih dan segala macam. Laporin lah ke Jaguar. Jaguar berangkat ke situ. Setelah nggak lama setelah itu. Mungkin karena ini video makin rame jadi perbincangan. Media online udah mulai mencomot berita-berita dan segala macam. Barulah 86 menyadari itu. Dan akhirnya memutuskan untuk menayangkan. Iya. Episode itu. Banyak viewersnya gue. Tapi. Trending bro. Trending. Doi trending. Itu ada satu ikonnya tuh yang gede banget tuh gue. Pak Winan. Itu kalau ditemuin di acara Desta. Nah. Gue nonton tuh. Di acara Desta ditemuin. Ditemuin. Itu serem sih. Kalau ditemuin. Gue nonton. Tapi gue pernah shooting bareng sama Doi pak. Sebenernya gue lupa. Waktu jaman TransTV tuh acaranya nama Bro Sukan. Gue ikutan gabung sama Jaguar. Untuk keliling daerah Depok. Untuk nyapu daerah Depok. Untuk melihat. Ada yang. Kemarin di Depok juga kan. Kemarin di Depok juga memang gitu. Cuma yang. Ya kalau gue sih. Bisa bilang bahwa ini memang. Kalau orang berpikir gue settingan. Nah berarti orang nggak tau gue ya. Susah juga. Justru kalau yang gue liat di acara Desta tuh. Abang lupa. Guna show. Justru pas tau ada tim itu. Ngomongin nih pake. Pas di. Jaguarnya. Eh di. Konten gue. Gue sengaja tutupi. Sengaja tutupi justru. Tapi gue nggak pandang kebuka. Enggak. Enggak juga. Enggak. Tapi ketauannya gimana tuh. Ketauannya kan karena ini. Kan gue. Gue. Gue tayangin di. Youtube. Jadi gue bilang bahwa. Gue. Ya gue ada disitu. Tayangan Apoli. Jaguarnya juga ada disitu. Dan segala macem gitu. Jadi. Mungkin dari situ. Akhirnya tau bahwa. Makanya begitu tayang di 86 kan. Komandannya Pak Winem. Ngomong gitu. Andai saya tau. Itu adalah komedian terkenal. Saya akan peluk dia. Karena empat tahun nggak ketuh. Aduh. Aduh. Nah itu mungkin akhirnya. Bukan. Ya. Bukan. Iya. Makanya gue nggak buka masur gue. Tapi kalau gue sih. Langsung saat itu tau dari Insta Story Headphone tuh. Iya kan. Si Headphone langsung di. Detik itu juga. Detik itu juga. Jadi Pak Nghiho ada nih. Tim jaguan. Cakap loh. Eh mari mari. Kalo settingan ini Niko. Ini kita selalu ada ini. Yang makan. Yang makan. Kitanya. Tamunya jarang. Jadi diserang mulu. Hahaha. Kalo. Clothing nih. Eh. Mau clothing apa? Hip Hop dulu kok. Hip Hop dulu dong. Jadi sebelum. Gue minum ya. Minum dong. Silahkan. Silahkan. Sebelum. Kok sebelum. Apaan sih kok. Apaan sih lu. Gak gini. Kalo gue mau nanya gini sebenernya. Kan bang. Gue jujur. Gue jujur. Kalo. Bang Iwa main. Anak-anak main. Pasti ada Bang Wendy. Maksudnya kan. Bang Wendy ini juga deket dengan. Teman-teman rapper. Hell House. Segala. Semualah. Dari sudut. Pandang. Kacamata lu. Ada bedanya gak sih. Skana graffiti. Dan skana rap. Khususnya. Di Indonesia. Badanya gak. Kayaknya. Apakah lebih solid. Angatnya gak tau ya. Sama aja sih. Dan malah. Malah. Akhirnya. Sekarang gue melihatnya. Kayak jadi saling. Support. Satu sama lain gitu. Kayak Street Deline. Orang. Melihat Street Deline. Bukan hanya. Sekedar. Ajang. Lebarannya graffiti. Betul. Tapi ternyata. Walaupun tanggal lu absen. Ya. Kan gak ada kan. Gak ada. Itu. Karena. Banyak pertimbangan ini. Tempat. Terutama sih. Mungkin masalah lokasi kali ya. Sampai. Dari yang 11. Terus. Udah gak ada. Setahun hilang. Terus. Baru. Ada Street Deline Festival kan. Ya udah. Cuma di. Ngomong itu juga. Kebetulan gue dateng. Gue melihat. Ya. Street Deline juga. Dari sebelum-sebelumnya. Memang udah. Udah jadi kayak. Satu. Satu rumah. Untuk. Barangan nih. Sebelum. Yang Street Deline 11. Malah. Kan makin lebar tuh. Ada motor juga. Masuk. Dan segala macem gitu. Tapi kalau. Dari. Yang gue mengikuti dari 9. Pada saat itu. Itu memang. Gudang Sarina ya. Gudang Sarina. Itu udah. Kayak whole package nya tuh udah. Udah si graffiti sama si hip hop ini. Udah bersanding banget gitu. Sebagai. Apa. Saling. Pelengkap satu sama lainnya gitu. Kalau orang cuma segera melihat. Melihat proses berkaryanya. Anak-anak. Airwriter-writer ini kan juga. Mungkin. Ada yang keluar. Masuk. Dan segala macem ya. Tapi ketika udah. Ada suguhan musiknya. Sendiri itu. Akhirnya bikin orang. Stay disitu. Liatin lagi. Yang gue perhatikan sih. Seperti itu. Jadi gue bilang sih. Kayak. Nah. Tuh. 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 Aduh. Ini gimana sih. Teringgalkan. Teringgalkan. Teringgalkan di depan. Bang terus. Lo kan. Kemarin. Belum lama juga ke Singapur. Di. Ke acara pur. Sama hairspen juga ya. Sama hairspen juga. Iya. Itu acara apa tuh bang? Kau ke Singapur kemana. Ngapain gue lupa. Ha? Acara sneakers. Acara sneakers. Acara sneakers. Emang iya. Nah. Kok di Singapur. Gue lupa. Iya. Yang di circuit. Oh iya. Enggak. Itu kan mampir. Karena ada tuan 13 di situ. Ada si OP. Cuma memang pada saat itu. Kita. Mau syuting. Bentar. Ulang tahun siapa? Audi. Ulang tahun Audi bro. Hah? Kauki. Ulang tahun anak gue sih pas. Tidak. Gue lupa. Art sendiri. Iya. Anak sendiri. Masa. Enggak. Anak gue sama istri gue. Masa gue. Pas sendiri. Iya. Nah. Pertanyaan gue. Scene. Graffiti disana kayak gimana. Soalnya gue sempet. Kita sempet ngobrol sama Jablay. Iya. Dia bilang. Bang. Makin kritis sebuah negara. Banyak korupsinya. Banyak isu. Itu grafitinya makin keren. Menurut Jablay. Karena mas. Makin banyak. Menurut gue. Singapura kan. Begara maju tuh. Persih banget malah. Tapi menurut Bang Wendy. Lo liat. Disana gimana. Hip hopnya. Eh. Grafitinya lah. Kalo disana. Menurut gue. Kalo dibandingin sama Indonesia. Jauh. Jauh ya. Indonesia surga banget sih. Kalo menurut gue ya. Berdasarkan pengalaman gue. Karena. Kalaupun gue kesana. Gue gambar sama. Temen. Orang Indonesia. Yang. Udah stay disana. Untuk kerja. Dan segala macem. Ada namanya Patmon. Sama. Roadsmidge. Cewek gitu. Lama cowok. Terus. Kalo disana tuh. Bukan persaingan ya. Latihan buat sambarnya tuh. Gokil sih. Karena. Hari ini. Misalkan hari ini lu gambar. Besok bisa. Udah mulai aja. Gambar lu. Karena spotnya cuma sedikit. Itu pertanyaan gue. Bener. Spotnya sedikit. Spotnya cuma sedikit. Writernya lumayan. Lumayan banyak. Dan skill-skillnya. Gokil banget gitu. Jadi. Kalo ngomongin spot. Gue berapa kali ke Singapur pun. Gue cuma gambar di dua spot. Satu. Summerset Skate Park. Satu lagi. Itu di utama. Kayak. Ya kayak gini nih. Tempat. Tempat hangout. Buat anak-anak. Buat. Tapi buat. Lebih ke. Sisi kreatif. Kreatifitas sih. Sebenernya. Ada toko kaleng. Iya. Ada toko kaleng disana. Namanya Utamako. Nah. Dikasih spot gambar disitu. Itu pun. Ya. Bener-bener cuma segini nih. Gak masalah. Gak gede gitu loh. Jadi. Kita mau. Naik pelu stiker. Mau. Ibaratnya. Kita mau. Tadding-tadding. Pake spidol. Segala macem. Kalo di Indonesia kan. Kayaknya. Jalan aja sih. Kalo di sana tuh. Gokil sih. Tapi ya balik lagi. Karena mungkin di Singapura. Kalo kita komparasi sama Indonesia. Apa bersih. Jauh banget. Di sana. Disiplin. Disipin. Segala macem. Kalo ngomongin. Apa ya. Lu pengen menyuarakan sesuatu. Segala macem. Di Singapura. Lu mau menyuarakan apa ya. Ya makanya tadi. Gue bandingin kayak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ya berarti bener. Di Singapura. Gak terpakai susah. Ya. Jadi lu emang. Kalo di Singapura ya. Bener-bener lah. Lu harus. Harus berusaha untuk. Untuk. Nunjukin. Skill lu. Setau gue ya. Karena kan maksudnya kayak. Agak beban. Gue aja beban gitu. Misalkan. Gue masih. Dicupu banget gitu. Ngalenya tuh. Tiba-tiba harus diban. Gambar yang udah bauk sebahat aja. Itu udah beban banget. Buat gue gitu. Cuma mungkin disana. Karena udah terbiasa. Speednya. Kayak temen gue. Si Patmon aja. Dia cerita. Misalkan hari ini. Dia gambar. Dia lupa foto pak. Besok dia balik. Udah gak ada. Udah gak ada tuh. Maksudnya. Ditiban. Emang pemerintahnya. Enggak. Udah ditiban sama writer lain. Enggak. Kalau di Singapura. Setahu gue memang ada. Spot-spot yang khusus. Udah pak. Tapi dulu gak bisa. Ya misalkan kayak. Udah disini. Terus ntar satu lagi. Ada di Romangun. Spotnya disitu aja. Udah gak bisa kemana-mana. Oh disitu-situ aja. Berarti di Singapura gak ada vandal kali itu ya. Kayaknya. Di kereta gitu gak ada tuh. Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Sekarang orang buka baju aja. Ditarik. Geludah aja ya. Geludah. Jadi. Disikat langsung. Kaki. Kaki kita. Ngerokok nih. Setengah kaki. Ada keluar jaris kuning itu. Udah. Sembring. Tangkep. Gukil gak? Berarti gue gak bisa buka baju itu kok. Gak bisa. Ngapain juga. Ngapain juga. Kayak badannya ini aja. Buka puasa masih bisa. Ini gak ada yang makan kecanya. Ntar gue dimakan akhir. Udah lu makan dulu. Udah. Kalo passionnya untuk graffiti sendiri. Itu munculnya tuh dari kapan. Dan. Dan. Dari. Kulture hip hop itu. Dari beberapa elemen itu. Kepanggilnya. Di. Graffiti. Berapa gak nge-rap. Atau DJ. Atau. Ya. Basicnya gue itu. Sebenarnya. Dulu jaman gue kuliah. Jaman gue kuliah. Gue. Memang. Jurusannya seni rupa. Gue. Sebelum. Sebelum. Sebelum gue kuliah seni rupa. Gue tiga tahun di teknik elektro di Cape Jakarta. Tiga tahun tuh kayak. Orang bego. Bingung. Mau ngapain segala macem gitu. Karena. Kayaknya ini bukan passion gue disitu. Akhirnya gue mutusin untuk pindah ke seni rupa gitu. Pada saat gue masih di kuliah teknik pun. Gue dapet uang. Dapet uang untuk bertahan hidup di kampus segala macem ya. Itu dari. Dari gue. Ya. Ibaratnya gambar lah. Bukan dari. Dari gue benerin TV. Benerin kulkas. Enggak gitu. Iya. Jadi. Dari gambar akhirnya gue memutusin buat. Yaudah gue pindah jurusan lah. Pas pindah jurusan itu. Yaudah gue. Sebenernya dulu lebih ke. Mural sih ya. Gue media gue. Kadang. Kadang. Apa. Kadang tembok. Tapi. Gue pake kuas. Cet tembok lah. Ibaratnya gitu. Belum. Belum main kens. Nah. Ketika. Gue akhirnya bikin miti artis ini. Ketika gue interview. Ada infamous ras pada saat itu. Nala. Anakis kartel. Nah. Dia yang kayak. Ngedorong gue. Ayo dong. Mulai. 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 Mulai untuk. Jalanin lagi. Jalanin. Ayo ngaling lagi. Gitu. 3 tahun berapa itu pak? 3 tahun udah gak lupa. Nah. Herspen sebenernya. Herspen jadi saksi juga. Sebenernya. Kenapa gue sampe. Ketrigger. Karena sebenernya gini. Salah satu alasan utama. Kenapa gue. Pengen. Pengen belajar untuk ngaling itu. Adalah. Waktu gue hadir. Di acara kampusnya dia. Namanya. Gerilia Visual. Oke. Itu kan dia. Di kampusnya. Eh. Polimedia. Depok kan. Depok. Eee. Basemennya dihajar tuh. Buat gambar bareng. Dan segala macem. Ada mas tutu. Dan segala macem tuh. Ya. Di satunya gue. Dalam hati gue. Aduh. Gue pening banget deh. Seru-seruan kayak gini. Segala macem. Gue ngomong tuh. Seruan. Tunggu tahun depan. Gue ikut ya. Gerilia Visual 6. Siap bang. Oke bang. Belajar kita. Oke oke. Eh. Pas gue udah lagi. Seneng-senengnya belajar. Dan segala macem. Gak ada lagi ya sebenarnya. Bahang. Tapi itu cikal bakal sih pak. Oke. Cikal bakal. Motivasi gue untuk. Ngaleng. Dan kalau misalkan ditanya. Kenapa. Gue memilihnya itu. Ya gak tau. Itu bagian dari. Stress release gue. Itu bagian dari gue. Untuk. Bisa ketemu orang-orang baru. Dan. Jadi temen. Bahkan mungkin bisa jadi saudara. Dan. Iya. Itu ngebuka. Pikiran gue untuk. Tetep. Waras. Di tengah. Ketidakwarasan. Dunia ini. Menurut gue ya. Ini menurut gue. Ini yang gue dapet. Karena. Maksud gue. Dengan gue. Dengan gue. Gambar gitu. Gue keliling. Tanpa gue sadari. Misalkan. Kalau dulu kan. Misalkan gue jalan-jalan kerja. Yaudah gue jalan-jalan aja gitu. Gue gak ada purpose lain. Gue gak ada tujuan lain nih. Gue jalan-jalan ke Bali. Yaudah gue jalan-jalan aja gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan. Eh gue kemana? Ke Bali. Atau misalkan besok nih. Akhir Maret. Gue mau ke kawinan temen gue. Misalkan gitu. Di Makassar misalnya. Yaudah. Yang gue kulit lagi adalah. Pertama istri gue. Untuk minta. Minta. Jeddah waktu. Jeddah hari untuk. Bun. Gambar ya. Oke ketika udah dapet izin. Misalkan gitu. Baru tuh ngubungin. Triter daerahnya. Misalkan daerah. Daerah Makassar. Gue tanya. Sama si A, si B. Misalkan. Writer Makassar siapa ya. Ini. Udah hubungin. Bang. Kita MTIU. Sama gambar segala macem. Dari situ tuh kan. Tanpa gue sadari. Akhirnya. Nambah terus tuh Pak. Jadi ketika suatu saat gue balik lagi. Udah yang. Eh. Gue udah gak kayak orang asing gitu. Iya. Dan gue abis kan. Agak susah juga. Gue. Meliburan di Indonesia tuh. Waktu gue kan abis untuk. Foto-foto dan segala macem Pak. Tapi ketika. Mungkin. Agak sedikit. Eh. Apa. Kayak gue ke Bali kemarin. Tiba. Bukan ya gue jalan-jalan ke pantai segala macem. Gue ke taman festival. Yang sepi. Gambar. Stress release gue disitu. Meditasi. Bagian dari meditasi gue. Meditasi. Sebelum sibuk. Masuk ke TV. Emang udah suka. Graffiti-graffiti. Cuman udah aktifnya 3 tahun. Baru lagi. Nah. Gue percayanya itu sih Pak. Maksudnya. Kalau Tuhan udah kasih. Cara. Udah kasih waktunya. Yaudah. Lu ikutin aja. Gue. Kalau misalnya orang bilang. Agak susahnya gue menjadi public figure. Adalah ketika lu melakukan sesuatu yang. Tidak mainstream. Ya. Pasti orang akan berpikir. Mungkin lu 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 berpikir bahwa. Gapain cuy ini. Gaya-gayaan. Main Graffiti. Gapain cuy ini. Gaya-gayaan main ini. Itu segala macem. Mungkin akan berpikir seperti itu. Cuman. Kalau gua. Berarti percaya bahwa. Lah. Semua memang sudah diatur sama Tuhan. Masuk gue mau ngelawan Tuhan yang punya hidup gue gitu. Jadi. Ya. Kalau Tuhan bilang ya. Yaudah ya. Lu main Graffiti-nya sekarang ya. Lu. Megang kalengnya. Di saat umur lu. 37 tahun ya. Ya. Terus lu mau lawan apa. Orang. Daun jatuh aja. Terus gendang. Allah. Wih. Salah. Salah. Salah pak. Salah kayaknya pak. Tapi itu udah suatan takdir berarti. Nah itu pak. Kalau gua percayanya sih itu sih. Lu mau lawan apa. Diliatur. Iya. Gitu. Mungkin kalau jaman dulu. Gua megang kalengnya. Mungkin juga. Kondisinya tidak seperti sekarang. Beli kaleng gua mungkin susah. Ya. Untuk bisa dapat spot segala macem. Mungkin juga susah. Misalkan. Atau beli kaleng Bi. Tapi. Nah. Kalengnya bukan kaleng cat. Kaleng cat. Sali itu belum. Tapi kan. Bangun dulu sempit bilang kaleng. Kalau dia kalengnya. Oh iya bener. Botol. Minum dulu. Air putih Bi. Supaya gak ada hidrasi. Iya bener. Tapi ini. Ini bentuknya doang kok. Isinya air putih. Ini gua nata de coco dalamnya. Tadi kan lu bilang. Seiring ada waktu juga. Lu makin intens di fashion lu yang satu ini. Sering ada jam-jam lu minta izin sama istri. Pernah gak diizinin. Wah kamu nih. Keterlaluan sih nih. Udah kali kemarin udah. Pernah gak. Pernah sih Bunda. Pernah gak sih. Enggak kayaknya. Pernah gak sih. Masih ditahan. Masih ditahan kayaknya. Enggak nih kayaknya. Pernah gak sih. Selama ini sih enggak. Enggak. Selama ini enggak. Kebetulan istri gue hadir disini. Jadi selama ini sih enggak. Gue bersyukur punya istri yang selalu men-support dalam hal apapun gitu. Alhamdulillah. Yang positif. Yang positif. Bahkan tau gak lu Bi. Juga diracunin buat nggambar. Oh iya. Ya daripada nemenin doang. Pak kasih. Gitu loh. Anak-anak juga. Anak-anak juga. Anak-anak gue. Umur 7-8 tahun. Mereka juga. Kemarin waktu gue. Eee. Collab sama Pak Arjo. Gambar di daerah Rempowa. Anak gue yang cowok ikut kan. Wah gak berhenti doi pak. Gue bilang. Udah-udah ya anak. Udah. Enggak. Dedy mau naik lagi. Mau gambar lagi. Jadi kalau buat gue sih. Alhamdulillah. Selama ini. Selalu di support sama istri gue. Selama. Selama memang itu positif. Dan itu. Dan istri gue tau kok. Maksud gue. Larinya gue selain kerja. Selain kerja. Ke keluarga. Terus ke. Ya ini ngaleng. Terus. Ngapain. Paling. Sepedaan. Motor. Juga jarang-jarang. Motor aja gue kadang-kadang. Mikir gitu. Untuk. Untuk motoran gitu. Karena. Waktu gue untuk keluarganya udah sulit. Terus tiba-tiba gue harus. Weekend harus motoran aja. Misalnya gitu. Agak-agak berat gitu. Terus soalnya emang yang urgent banget. Oh gue harus ada. Ya gue dateng gitu. Tapi kalau misalnya enggak. Ya enggak lah. Gue udah punya skala prioritas. Umur gue udah 40 tahun. Jadi gue harus tau. Bagaimana. New manage waktu gue. Supaya semuanya dapet. Kerjaan gue dapet. Keluarga gue dapet. Hobi gue. Dan kesenangan gue. Tetap. Tetap. Sekarang kita balik lagi ke Hip-Hop nih. Gue masih penasaran nih. Coba. Mulai ke Hip-Hop. Musik. Kenapa lu kan. Jadinya gue. Dengerin siapa aja nih. Saya sih. Rapper luar. Menalem. Aduh. Gue jarang dengerin. Rapper bang. Gue dengerin orang tua gue deh. Mereka. Gue dengerin. Supaya gak terlaka ya. Gak. Gak. Apa ya. Kalau lu tanyain begituan ya. Atau musik lu dengerin apa deh bang. Iya. Gendrenya. Semua gue dengerin. Semua gue dengerin. Sekarang yang lagi di dengerin. Yang ada di handphone dan mobil itu. Yang harus di setel banget nih. Yang harus di setel banget. Gak ada bang. Gue dengerin semua bang. Gue tiap hari sepedaan. Senin sampai Jumat. Pagi. Enggak. Dari rumah menuju TransTV. Gue tiap-tiap hari sepedaan bang. Nah. Tadi jadi naik sepeda? Enggak nih. Sepedaan dong. Tadi nih. Iya siang. Dari Pundok Lagu. Tadi kan kita janjiannya mau kesini mau naik sepeda. Wah. Enggak lah bang. Terus ambis ini keringetan. Gak keringetan pagi-pagi. Gak. 13 kilo. Buset. Nah. Gimana aja gue dengerin lagu kan. Pake. Apa. Ipod gua kan. Jadi. Shuffle aja tapi. Iya. Gue dengerin. Apa aja random. Tendang. Semua gue dengerin sih gitu. Cuman kalo ditanya. Kenapa gue memilih hiphop. Sebenernya ini. Lebih ke arah bahwa. Ya gak tau. Dorongannya kesitu gitu. Untuk gue berkarya. Dengan media yang berbeda. Gue pernah nulis buku. Ibaratnya gitu. Jadi gue memang senang nulis juga sih pak gitu. Jadi. Sometimes ketika gue. Nulis apapun itu. Dari dulu. Gak tau kenapa. Selalu bentukannya rima tuh. Serah. Bukan yang berantakan gitu. Selalu rima gitu. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Entah kenapa. Kayak Tuhan. Antara mempersulit dan mempermudah. Sampai akhirnya gue bisa bikin. Sehingga gue pertama. Dibantu sama. Mas Juki. Kilit DJ. Mas Balan. Mas Juki. Mas Juki. Mas Juki. sama select hellhouse kan, sama mario dan temen-temen, itu hipokrisi, nah hipokrisi setelah itu single kedua, setelah itu single ketiga collab sama kang iwa, emadek mulai aja dulu, yaudah paling, ya kalau tuan yang ditinin tahun ini bisa ngeluarin album amin amin, tapi aget bulan? aget sih, ya aget bulan agusnya, tapi maksudnya gue memang tidak mengejar apa-apa sih pak, memang kayak mimpi gue cuma, portfolio hidup gue gak cuma satu gitu, gak cuma satu gitu, orang kenal gue cuma sebagai seorang komedian udah kayak gak seru hal hidup gue gitu, kalau misalkan portfolio gue banyak kan gue bisa kalau gue cuma komedi doang nih, gue ngobrol sama lo yaudah, lo nanya aku gue juga gak akan jawab, orang gue ngertinya cuma komedi tapi ketika gue punya passion yang lain, punya kesenangan yang lain, ketemu sama orang-orang yang berbeda dan segala macem, gak akan habis cerita gue kalau di sini kan acara yang besar, tadi street dealing ko, kalau untuk mimpi ke luar negeri ada gak nih, satu acara atau negara yang ini gue harus kesini nih, gue harus, gue harus gambar di sini ada gak spot? saya lihat dulu tuh di New York ada dedungnya apit tuh pek yang udah di New York di Benny 46 hahaha depan citos aja pak, depan citos aja dulu tuh kalau sampai kena, sikat, cakep sih pak jambai dulu, jambai cito hahaha muka apa ya? wah 86 nih, depan citos mulu tuh kalau udah begitu nih nunggu nunggu di lobby tuh patroli apa nunggu krep tuh? jambu pagi itu ditungguin gak apa, kalau kalau gue acara apa tuh biberarti ya? yang di yang gede ya? kan kita juga gak tau, cuman pastinya kan ada acara grafiti lah yang terbesar mengatanya lah gak usah keluar negeri dulu deh pak saya keluar negeri tuh kayaknya agak sulit gitu, karena hahaha kenapa tuh? ya karena istri ya, waktu kan istri gue tau lah, gue agak mikir kakal untuk harus keluar negeri gitu karena kan gue pobia tinggi, pobia terbang jadi agak berat untuk gue keluar negeri gitu tapi hahaha tapi kalo job, ajar dong tergantung hahaha oh gitu enggak tergantung ya kan korea korea itu adalah job terpaksa yang gue harus ambil gitu karena waktu itu berarti kalau liburan paling jauh kemana pak? jepang jepang itu tuh paling jauh? itu tuh paling jauh gak tidur stres wah udah minum obat tidur gue apalagi terguna justru ya stres pak makanya gue kalo gue orangnya gak apalagi umur sekarang gak terlalu neko-neko segala macem sih mikir wah gue pengen ini pengen punya mimpi gue ini dan segala macem mungkin kalo umur gue masih muda akan beda ceritanya kali ya iya tapi di usia gue gini gue cuma udah mikir gimana caranya nah gue punya waktu dalam waktu hidup gue untuk bisa ngelakuin semua yang gue suka ngejalanin wajiban gue sebagai seorang ayah suami dan juga punya punya tetep punya hobi yang bisa punya manfaat juga buat orang lain gitu karena gue berpikirnya gue sebagai public figure harus punya sesuatu yang bisa gue share ke ke masyarakat terlepas apapun itu kan kalo sekarang menurut gue akan lu punya niat baik aja orang pasti ada aja yang nilai buruk gitu loh ya cuma sekarang masalahnya adalah lu mau konsisten dengan apa yang lu lakukan apa yang gak gitu kalo gue pikirnya dengan konten yang gue buat pun gue berusaha untuk gimana caranya orang-orang bisa termotivasi dengan itu gitu terlepas bagus atau tidak bagus paling tidak gue bersyukur dengan apa yang gue lakukan minimal gue aja dulu seneng setelah itu ada orang lain yang merasa mengapresiasi itu dan akhirnya juga ikut ke trigger ya itu seneng banget sih oke ketemu ketemu di jalan tiba-tiba orang negur gue manggil namanya faking shit bukan lagi main di cakur aja gue udah bangga banget oh berarti kita panggilnya itu kok soalnya eh pa faking shit enggak gue seneng gitu loh maksud gue enggak selama ini orang minta foto segala macem bukan karena namanya di cakur ya gitu kan berarti gue seneng pak maksudnya ada karakter baru ada karakter baru dan ada image baru yang orang akhirnya mengapresiasi itu dari dari yang ibaratnya dewasa remaja bahkan juga sampai anak kecil ABG itu yang mungkin melihat konten gue dan mau foto sama gue karena karena konten gue karena berkarya gue bukan bukan gue sebagai seorang komedian gitu lu panggilnya paking shit apa fish kok kalo ditemukan di jalan lu pake fish sih gue karena pencinta binatang hahaha berarti ke binatang hahaha bang kan nih lu maksudnya apa terus terang sih disaat gue nongkrong sama Harrison gue nanya sih mengenai profil lu di dalam gitu oh kalo bang ini komit sih kok di graffiti segala macem komit sih nah terus gue langsung berpikir nih kebetulan kan gue basket si Bian nih break dan gue membayangkan ada orang seperti lu di scene gue gitu maksudnya public figure total dan berbaur sama yang lain gitu pernah gak bang lu kepikiran untuk bikin event memfasilitas semua mungkin mirip-mirip street dealing karena menurut gue gue akan diskusikan hal itu sih kalo gue jadi anak garuh haus sih bang dengan link lu dengan ketotalitasan lu bikin sesuatu ya bang gitu ada gak obrolan kesitu dari temen-temen bikin skena ini lebih besar lagi kalo gue gue sama tim gue sih sebenernya sudah 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 ada beberapa blueprint movement yang memang kita mau lakuin sih pak siap tapi ya balik lagi hmm kita masih menunggu waktunya dan gue gue pengennya sih memang bisa ngelakuin itu sebagai giving back to community-nya gitu jadi ya balik lagi sesimpel ketika gue buat gue buat youtube pun sebenernya bukan bukan apa namanya ya walaupun gue monetize ya ya memang gue monetize tapi gue tidak mencari uang disitu karena ya gue cuma mencari kesenangan disitu kalaupun kalaupun pada akhirnya nanti mumpun-mumpun gue jalan sih gue yakin ya memang gue gak akan menjalan sendiri gue pasti akan bersinggungan sama teman-teman yang lain gue pasti akan apa yang namanya kerjasama sama teman-teman yang lain yang satu frekuensi satu visi misi dan segala macem gitu yang intinya sih sebenernya hmm bikin sesuatu yang memang punya punya manfaat buat orang banyak minimal orang-orang sekeliling kita yang suatu saat nanti akan menjadi bentukan MLM tanpa kita sadari gitu maksudnya simpelnya kalau misalkan gue kita belajar bareng nih ntar dari lu berdua belajar sama gue misalkan atau gue belajar kita berdua nih belajar sama lu nih bi terus habis itu masa ya setelah kita belajar sama lu belajar big dance sama lu misalkan gitu kita gak cerita ke teman-teman kita pasti dong kita cerita ke teman-teman kita dong nah mereka pasti ada antusiasme terus besok ikut pada saat kita mau latihan lagi nah sebenernya moment-moment yang gue pengen buat menuju ke arah sana dan semoga sih bisa bisa bersinergi sama sama skena-skena yang lain mungkin supaya ya lebih besar skalanya maksudnya skalanya dalam artinya gini Indonesia tuh punya potensi pak pasti menurut gue Indonesia punya potensi sekarang cuma kadang susah di maintain menurut gue itu secara managerialnya kadang-kadang juga terlalu terlalu apa pada akhirnya terlalu ee membuat perkembangannya jadi kadang naik kadang-kadang naik manajeral tuh artinya bukan bukan ngomongin secara bisnis ya tapi manajemen si movement itu sendiri manajemen si orang-orangnya itu sendiri bagaimana mereka bisa nyangkat skena mereka untuk bisa jalan beriringan sih sama skena yang lain oke oke skill skill bisa dilatih skill bisa dilatih sebenernya Indonesia udah punya iya 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 banyak yang banyak pak parah pak cuma masalahnya ya balik lagi kalau kita berharap dari pemerintah agak susah juga pak emang harus dari kita-kita juga ya mungkin sesuatu gitu makanya nah coba deh gue mau tau dong bang Wendy nih movement kita jadi si si urbin ini collab bang sama mas hari merdeka oke mungkin yang gak tau si mungkin nyampe ke kuping bang Wendy apa enggak kita kasih workshop di penjara anak udah jalan di penjara tanggerang ada di youtube kita disitu elemennya ini gue streetball basket graffiti si upi DJ sama sablon kaos gitu kenapa penjara anak karena kita percaya si anak-anak ini masih punya kesempatan lah buat jadi pemuda terbaik bangsa saat itu kita rilisnya di sumpah pemuda bang iya oktober nah tahun ini alhamdulillah kita kita baru dapet sponsor pada saat itu kita pro bono kita buat kita sendiri gitu kita dapet sponsor kita mau roadshow nih bang nah kira-kira bang Wendy mau support gak tuh workshop disitu kemarin kita sama gandu house bi ya iya cuma nanti akan ada temen-temen dari si airspun bang gue modong karena menurut mereka experience sama di lapas berbeda sih dan memang outputnya jauh lebih menantang juga sama lebih seru aja dan bisa give back iya kalau bang Wendy mau tuh kalau kalau gue kalau selama waktunya memang memungkinkan semuanya memungkinkan sih ya gak ada gak ada masalah buat gue gitu makanya kayak tadi awal gue bilang baru seminggu yang lalu tenang nanti kita naik kereta kok anjir keretanya kemana anjir 12 jam lagi aduh selesai dong daerahnya mana dulu tergantung loh gila baru bandung bandung Jogja ada bali sih sama Jakarta Tangerang Tangerang pas bulan puasa nanti balik lagi kalau waktunya memungkinkan segala macem sih ayo gitu maksud gue kalau buat gue pribadi ya tadi gue sekali flashback lagi kayak gue kemarin sama Pak Arjo sama Ones Mas Ones terus yaudah kita kita sebenarnya pengen cuma ngaleng di lapangan daerah Rempoas itu komplek gitu tapi ternyata disitu banyak anak-anak yang lagi latihan mana gitu kan yaudah secara tidak langsung proses proses apa transfer energi dan ilmunya itu terjadi Pak maksudnya dari kita yang lagi serius ngaleng gitu terus tiba-tiba anak-anak itu ngeliatin terus mereka pengen nyoba segala macem oke terus mereka nyoba ada edukasinya juga ya ada edukasinya juga tetep gitu maksudnya kita ngasih tau ini begini ini begini ini begini ini begini gitu akhirnya mereka exciting nah emang menurut gue memang kalau kita mau menyentuh sesuatu memang paling dari yang paling dasar dulu aja deh anak-anak karena mereka kan ibaratnya sama aja kayak kertas gitu lu mau isi apa mereka mereka akan dengan mudah untuk menyerap itu gitu tinggal nanti suatu saat nanti mereka memilih untuk ah gue pengen jadi ini gue pengen jadi ini karena skill gue udah ada nih sebelumnya nih gue tinggal matengin lagi gue tinggal bagusin lagi yaudah itu pilihan mereka gitu agree gue kalau misalkan target lu kesitu agree ketimbang ke orang-orang orang-orang dewasa gitu ya lebih baik ke anak-anak karena mereka masih punya chance untuk merubah hidup mereka nasib mereka ke depannya bagaimana gitu kalau kita ngomongin waktu secara realistis waktu mereka masih panjang betul nah yang menariknya si kalapasnya sangat suka tuh bang si tembok lapas tanggerang dibom sama anak-anak wah cakep dong kalau perlu di ruangan saya itu yang menarik dulu kan di jaman dulu kan itu polisi oh ya lu gak boleh tapi ternyata kita mau share bahkan ini bisa jadi profesi loh gitu itu sih sebenernya lebih keras itu itu ini shout out bang buat kata-kata bijak untuk para catizen yang selalu marahin gue kalau udah makan gue laper laper sini bang ini kan udah suksesful lah kok bener kerjanya mantap terus ada hobinya juga yang lagi di dalam mungkin kata-kata balik untuk anak-anak lagi sih apa ya untuk menyemangati mereka gitu iya apapun pilihan hidup lu cuma Tuhan yang tahu nanti akan dibawanya ke arah mana gitu tapi seberapa besar mimpi lu lu baru bisa merasakan hasilnya ketika lu sudah melakukan hal terkecil dalam hidup lu untuk menuju ke arah sana jadi intinya adalah apapun itu mulai aja dulu itu dia bang Wendy Jagor alias fish itu gue yang panggil fish fucking shit man peace out peace out